Di luar sangat panas, aku perlu minum jus. Oh, tidak. Kita tidak punya jus lagi. Padahal aku hanya ingin minum jus dingin saja. Itu bukan masalah, Hose. Kita akan buat lagi. Kau mau buah apa? Hmm, aku lihat dulu. Aku tahu, semuanya saja. Apa itu, Hose? Cairan ajaib. Ini akan membuat rasa jus menjadi lebih lezat. Wow, jus warna-warni. Saatnya minum. Ini jus terlezat yang pernah aku minum. Hose, rambutmu. Ada apa? Apa kau menyukainya? Kurasa kau harus melihatnya sendiri. Eh, Hose. Ku rasa tidak seharusnya kau mencampur jus dengan cairan ajaib itu. Biar aku lihat lagi. Wah, ku rasa rambut kuning cocok untukku. Bagaimana dengan merah? Merah? Ayah, ampun. Aku memakai jeruk dan rambutku jadi kuning. Aku pakai semangka dan menjadi merah. Kalau aku pakai limau berarti... Rambutmu jadi hijau. Oh, tidak. Sekarang aku jadi mirip prokoli. Hose, tidak masalah apabila berbeda. Setiap orang rupawan dengan caranya masing-masing. Aku baru saja terbiasa dengan rambut hijau. Tapi kalau aku terus berkedip, seseorang bisa membuatku jadi pohon natal. Oh, tidak. Tenanglah, tenang. Kita akan cari cara mengatasinya. Aku tahu. Bagus, Hose. Kau berhasil. Jus apa yang kau buat kali ini? Jus ceri. Rasanya lezat sekali. Tapi itu membuatku tambah haus. Haruskah kita buat jus lagi? Aku baru selesai bermain dan gini aku lapar. Hmm, tapi aku tidak tahu harus makan apa. Aku tahu. Jelly buah. Itu ide yang sangat bagus, Hose. Mari kita pakai cetakan ini supaya jelinya berbentuk seperti kelinci. Jelly berbentuk kelinci? Itulah yang ku inginkan. Berikan padaku. Berikan padaku. Sabarlah. Kita harus membuatnya lebih dulu. Ih, sekarang aku siap. Di sini sudah ada air, jadi kita tambahkan bubuknya. Jelly stroberi. Campurkan. Jelly terbuat dari sesuatu. Campurkan. Lalu jelly limau. Oh, amat lezat. Eh, tunggu, Hose. Kau harus mencetaknya dulu di cetakan. Oh, tidak. Aku kira ini jus jelly. Aku minta maaf. Tidak masalah. Mari kita buat lagi. Baik. Ini cetakannya. Sekarang tuangkan dan kita masukkan ke kulkas. Oh, tidak. Kulkasnya penuh. Aku harus keluarkan sesuatu. Tidak apa-apa, Hose. Tapi itu akan kau apakan. Sebelah sini. Oh, selesai. Selesai. Apa? Botol ajaib. Akanku tambahkan supaya rasanya lebih enak. Apakah itu akan berhasil? Tentu saja. Sekarang kita tunggu hingga dingin. Aku bisa menunggu. Tapi perlu berapa lama? Tidak akan lama. Oh, tidak. Sudah terlalu lama. Sudah waktunya. Jelly kelinci. Kelinci merah. Kelinci kuning. Kelinci hijau. Waktunya makan. Aneh sekali, Hose. Pasti ini karena jus ajaibnya. Tangkap mereka, Hose. Aku lelah sekali. Aku tidak bisa lari lagi. Aku menyerah. Hose, saat kita menginginkan sesuatu, kita tidak boleh menyerah. Kau harus punya rencana. Rencana? Biar kupikirkan. Lari. Tangkap kelincinya. Aku tahu. Aku perlu jelly berbentuk wortel. Kelinci kecil. Coba lihat aku punya apa. Jelly wortel. Bagus, Hose. Kabar hasil. Lezat. Saatnya makan sesuatu karena aku sangat lapar. Oh, tidak. Tidak ada apa-apa di sini. Siapa yang mau makan semua isi kulkasku? Kau yang mau makannya, Hose. Wah, aku lupa. Apakah masih ada makanan lain? Sesuatu yang rasanya lezat? Sepertinya ada. Ada popcorn di dapur. Kuharap popcornnya masih ada. Setidaknya ada popcorn. Kantungnya besar sekali. Akan aku buat beberapa? Popcornnya terlalu banyak, Hose. Itu tidak benar. Aku sangat lapar. Lagipula rasanya pasti akan lezat. Lari, Hose. Hose, apakah kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Oh, sempurna. Hujan popcorn. Inilah yang aku inginkan. Kalau begitu, makanlah sebelum jatuh ke lantai. Ayo, cepat. Kau lihat, Hose. Kau menuang terlalu banyak bulir. Sekarang hujan popcornnya tidak mau berhenti. Kita harus memperbaikinya. Baiklah. Tapi ada masalah apa dengan sedikit hujan popcorn? Hose, kau di mana? Aku di sini. Di sini di mana? Aku tidak bisa melihatmu. Di sini. Aku tahu harus apa. Bagus sekali, Hose. Kau memperbaiki masalahnya. Aku terlalu banyak makan. Aku tidak akan pernah lagi makan popcorn. Oh. Hose, mungkin satu lagi saja. Tidak. Tidak. Bagus, Hose. Tidak perlu. Lihat ini. Alat membuat es krim. Alat ini membekukan dalam dua detik. Tidak perlu menunggu. Dua detik? Aneh. Kelihatannya mustahil. Mustahil. Mustahil tidak makan es krim. Taruh saja buahnya di dalam sini. Dan... Kita akan punya banyak es krim. Tadah. Oh, tidak. Tidak. Jus es krim. Kurasa mesin itu kurang bagus. Mesinnya bagus. Dia hanya butuh daya lebih. Aku akan masukkan es batu. Kini es krimnya akan super beku. Oh, Hose. Yang itu terlalu beku. Yang ini untukmu. Bagaimana jika kita membuat es krim sendiri? Membuatnya jauh lebih asik. Tidak perlu. Kurasa mesinnya butuh lebih banyak es. Kali ini akan kumasukan lebih banyak. Dan kini akan beku. Aku rasa ini akan berhasil. Yeay. Menara es krim. Eh, Hose. Itu kelihatan seperti es batang. Tidak masalah. Kita masih bisa memakannya. Lidahmu menempel, Hose. Tolong. Tolong aku. Tunggu. Membuku dalam dua detik. Aku rasa itu terlalu muluk. Ya, Hose. Kita sebaiknya lupakan es krimnya. Tidak, tidak. Aku menyerah pada mesin, tapi tidak menyerah pada es krimku. Tapi apa yang akan kau lakukan? Aku tahu seseorang yang bisa membuat es krim lebih baik daripada mesin ini. Siapa? Aku. Baik, Hose. Ayo ambil buah lagi. Saat kau lupakan. Berang bijan. selamat menikmati waktunya menunggu selamat menikmati es krim sekarang tinggal hal yang paling penting apa itu? memakannya lezat tidak bercuma menunggu selamat menunggu hai Jose kau sedang apa? aku menemukan buku yang mengajarkan cara memperbesar ukuran makanan keren bukan? itu bagus sekarang aku penasaran boleh aku lihat? tentu saja aku harus mencampurnya dengan apel dan ini dia wah bagus sekali ini berhasil sekarang aku punya apel semangka luar biasa apa menurutmu rasanya akan sama? hanya satu cara mengetahuinya lezat sekali memakan seluruh apel ini membuatku haus aku akan minum air tunggu Jose itu bukan air tapi apa ini? apa ini? oh Jose kau menjadi raksasa ini luar biasa aku selalu ingin jadi raksasa sekarang aku akan makan buah untuk orang dewasa dimana semangkaku? ada di sana tidak mungkin semangkaku jadi seukuran zaitun aku bahkan tidak bisa merasakan rasanya aku tidak mau jadi raksasa pasti ada resep untuk mengecilkan sesuatu kita akan baca di sini ini dia ini cepatlah menjadi raksasa membuatku jadi sangat lapar oh tunggu sebentar ya sudah siap Jose wah bagus sekali ini berhasil aku akan kembali jadi normal oh oh maafkan aku Jose sisi positifnya makanan menjadi berukuran besar sisi negatifnya kini mulutku jadi sangat kecil astaga aku rasa tidak ada resep untuk bisa membuatmu kembali jadi normal tidak mungkin aku tidak mau selamanya punya mulut semut ayo tunggu dulu kalau kau minum yang biru dan menjadi raksasa lalu minum yang merah dan menjadi kecil bagaimana kalau kita campur keduanya bagaimana kalau tidak berhasil bagaimana kalau aku menghilang hanya satu cara untuk mengetahuinya tidak 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 jangan bilang kalau aku menghilang kau mau apel oh melegakan sekali ternyata berhasil kita berhasil Jose apel aku berjanji tidak akan mengubahmu lagi aku suka buah sebagaimana adanya mereka disini mereka disini mereka disini siapa maksudmu Jose tomat kecilku itu bagus tapi itu akan kau buat jadi apa saus pizza sosis pepperoni kesukaanku itu luar biasa aku juga suka pizza orang pasti suka bukan ayo kita punya adonan pizzanya sekarang tinggal menggilingnya adonannya sudah siap aku akan lakukan yang harus dilakukan oleh pembuat pizza oh Jose biar kutunjukkan caranya ya sekarang kau membuat pizza atap ini yang kita butuhkan pizza rasa Jose maafkan aku Jose saatnya untuk topping ini tomatnya saya akan lakukan Sekarang, bahan utamanya. Sosis Peperoni. Oh tidak, kita kehabisan sosis daging. Bagaimana kita membuat pizza sosis daging tanpa sosis daging? Tenanglah, Jose. Ada alternatif lain yang tidak kalah lezatnya dari sosis peperoni. Pizza Beat. Jangan Beat. Pizza Semangka? Tidak, 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 tidak. Kau tidak akan bisa menolak ini. Pizza Kacang Polong. Yuk, tidak. Aku mau pizza sosis daging. Jose, hanya ini yang kita punya. Aku tahu. Aku akan tumbuhkan sosis daging. Tunggu dulu, Jose. Sosis peperoni tidak tumbuh di pohon. Ini adalah pizza mirip peperoni. Pizza tomat? Aku tahu bahwa sosis daging tidak tumbuh pada pohon, tapi pizza mirip peperoni berbeda. Wow, lezat sekali. Oh. Aku suka pizza mirip sosis ini. Aku akan membuatnya lagi. Resep Jose. Asik, hujan salju. Aku telah menunggu sepanjang tahun untuk membuat boneka salju. Ide bagus, Jose. Pasti sangat menyenangkan. Aku akan membuatnya bersamamu. Ups, boneka saljunya buat kepalaku benjol. Santai saja, Jose. Kita hanya perlu membuat satu bola salju lagi. Selesai. Kini kita butuh lengannya. Dan hidungnya. Tapi itu tadi hidungnya. Hidungnya terlalu besar. Kini lebih baik. Yang terpenting senyum lebar. Boneka saljuku sangat senang kau lihat. Wow, bagus sekali. Lebih dari bagus. Ini boneka salju paling keren. Jose, saljunya makin deras. Kita harus kembali ke dalam. Sampai jumpa boneka salju. Nanti ku jenguk lagi. Jose, apa kau dengar itu? Aku rasa boneka saljuku menggigil. Tapi dia hanya boneka salju. Kasihan, jangan bilang begitu. Nanti dia sedih. Aku rasa ada yang kurang. Ini dia. Dia punya makanan dan terlindung dari hawa dingin. Dadah boneka salju. Enak. Tidak ada yang seperti biskuit. Enak saat dingin. Itu yang terbaik. Aku akan keluar untuk melihat boneka salju. Aku sudah rindu padanya. Barang-barang si boneka salju menghilang. Jose, lihat. Ada jejak kaki. Apa menurutmu itu jejak kaki monster salju? Dia di atas sana. Hei, monster salju. Kembalikan barang-barangku. Monster salju itu menghancurkan boneka saljuku. Itu anak kera. Jadi kau yang mengambil barang-barangku? Kerak kecil. Tunggu. Hebat, Jose. Kini dia bisa tetap hangat. Bagus. Apa kau mau membuat boneka salju lain bersama aku? Boneka salju, kau jadi semakin bagus. Bagus. Hei, Jose. Lihat aku punya apa. Kubawakan ini hanya untukmu. Oh, bagus sekali. Wortel, pasti lezat. Oh, tidak. Wortelku. Kembalikan itu kelinci. Oke. Hei, hei, teman-teman. Kita harus berbagi. Hmm, hmm. Aku punya ide. Mari kita mengadakan Jim Kana dan pemenangnya boleh memiliki semua wortelnya. Jim Kana? Apa itu? Itu sebuah kompetisi, Jose. Wow, kedengarannya menyenangkan. Perlombaan pertama adalah balap karung. Yang pertama tiba adalah pemenangnya. Tiga, dua, satu. Mulai. Selamat, satu-nol untuk kelinci. Itu tidak adil. Dia punya kaki kelinci dan aku hanya punya kaki Jose. Tenanglah, Jose. Kita masih punya perlombaan yang lain. Yang kedua adalah siapa yang bisa lebih cepat menghabiskan stroberi raksasa. Kalian siap? Satu, dua, tiga. Mulai. Bagus, Jose. Sekarang kalian seri. Perlombaan terakhir adalah tarik tambang. Siap, ya. Kita mulai. Selamat, Jose. Kau pemenangnya. Bagus. Berikan aku hadiahnya. Tidak, tidak, tidak. Aku sudah menang. Semuanya adalah milikku. Waktunya makan. Ada apa, Jose? Kelinci, tunggu. Kita akan berbagi semua wartelnya. Itu luar biasa, Jose. Berbagi membuat semuanya lebih menyenangkan. Eum. Sudah hampir Natal. Dan aku ingin Natal ini menjadi yang paling terang. Dan aku ingin Natal ini menjadi yang paling terakhir. Ini bagus, Jose. Ayo. Sudah siap. Sekarang bagian yang paling menyenangkan. Natal yang paling terang. Wow, ini cantik. Tidak mungkin. Kembalilah lampu kecil. Tidak bisa. Semuanya sudah hangus. Dan hanya ini lampu yang kita punya. Aku hanya ingin Natal yang terang. Mereka payah. Tenanglah, Jose. Kita harus berpikir. Apalagi yang bersinar seperti lampu Natal. Kita tidak bisa memakai bintang. Mereka jauh tinggi di angkasa. Aku tahu. Kunang-kunang. Di mana mereka? Apa mereka mengunjungi keluarga saat Natal? Aku punya ide. Jose? Apa itu? Kue rumput. Ini makanan kunang-kunang. Cara terbaik menarik perhatian adalah melalui makanan. Aku rasa makanan kunang-kunang tidak berhasil. Dan ku rasa ini adalah makanan kesukaan sapi. Ini tidak berhasil. Kukira mereka adalah temanku. Mereka harus merasa mereka menyukaimu dulu. Kau mengerti kan? Aku tahu. Tadah! Wow! Jose si kunang-kunang. Aku suka kostumu. Lihat kunang-kunang. Lihat siapa di sini. Aku juga kunang-kunang. Jose, itu suara yang dibuat lebah. Bukan kunang-kunang. Tidak mungkin. Malang sekali nasibku. Aku tidak punya kunang-kunang yang asli atau palsu. Jangan sedih, Jose. Kau tahu bagian terbaik dari Natal? Makan? Bukan. Keajaiban Natal. Hal ajaib terjadi pada waktu-waktu istimewa. Kurasa itu tidak terjadi pada aku. Oh, sepertinya aku mau tidur saja. Selamat malam. Jose, Jose. Bangun. Ada yang bersinar di dapur. Wow! Kunang-kunang. Kalian mendengarku. Dia2. Sampai jumpa di cabang-kunang. Lihat percaya yang bersinar. Dia2. Dia2. Jangan lupa. Keajaiban. Jangan lupa. Sampai jumpa. Saya bisa jumpa di cabang-kunang. Terima kasih telah menonton! Hose, apa yang kau lakukan di sana? Natal akhirnya tiba. Aku berencana bertemu Sinterklas dan semua dimulai dengan kue-kue ini. Tapi dia datang setiap tahun dan kau belum pernah menemuinya. Tapi kali ini akan berhasil. Jadi ini adalah kue yang tidak akan bisa ditolak oleh Sinterklas. Ahum, bagaimana kau tahu itu? Aku membacanya di buku resep ini. Tentang kue kesukaan Sinterklas. Ahum, ini lezat. Apa kau mau membantu rencanaku? Perhatikan ya, Sinterklas akan lapar saat dia tiba. Jadi saat dia melihat kue yang tersenyum kepadanya, dia tidak akan bisa menolaknya. Saat dia mengambil kuenya, dia akan menarik tali yang membuka lemari yang kemudian akan menjatuhkan dominonya yang akan memicu ketapel bawang bombay. Itu akan terbang dan mengenai penghancur kacang yang akan memantul pada bola. Kemudian, itu akan bergulir ke arah pohon, membuat semuanya bergoyang, membunyikan lonceng, membangunkan ayam jago yang berkokok, dan membangunkan aku. Luar biasa, bukan? Apa kau pikir itu akan berhasil? Tidak mungkin salah, aku merencanakannya setahun penuh. Sinterklas? Kau? Kenapa kelinci pascah bisa ada di sini dan merusak natalku? Kau rakus, kau tidak boleh memakan kue Sinterklas. Jose, Obi, itu bukan semangat natal. Semangat natal? Dialah yang ingin mencuri dan memakan kue Sinterklas. Kau tidak bisa kemana-mana. Kalau kalian terus bertengkar, Sinterklas tidak akan mengunjungimu tahun ini, kau mengerti? Ho, ho, ho. Selamat natal. Apa? Itu berhasil, Sinterklas? Sinterklas? Hobi dapat pabrik coklat dan aku dapat wortel. Selamat natal. Sinterklas? Selamat na pabrik coklat dan aku dapat minta? Sinterklas dengan kawalan. Selamat matahum. Selamat datang kata. Sinterklas dengan kawalan. Sinterklas dengan kawalan. Iki jahbet comelku. Sinterklas dengan kawalan. Sinterklas dengan kawalan.